Pemirsa kita ke informasi selanjutnya, seorang ibu rumah tangga di Bima Nusa Tenggara Barat tega membunuh anak kandungnya yang masih berusia 4 bulan. Bayi mungil tersebut meninggal dunia karena digigit oleh tersangka. Seorang ibu berinisial NR menggigit anak kandungnya yang masih berusia 4 bulan hingga meninggal dunia. Perisiwa ini terjadi di desa Rasabau, keupatnya Bima Nusa Tenggara Barat. Dari bukti foto yang didapatkan polisi, di kedua pipi korban dan hidung terdapat luka bekas gigitan. Memar pada tubuh bayi malang tersebut juga terdapat di bagian tangan kiri korban. Diduga, korban menjadi pelampiasan emosi pelaku usai cek cok dengan suami dan tetangga. Yang mana anak korban tersebut sekitar umur 4 bulan. Jenis kelamin perempuan bertempat di salah satu rumah yang mana rumah itu juga tempat tinggal. Anak korban itu meninggal dunia di dalam rumah dalam keadaan talentan di lantai rumahnya. Saat ini, pelaku telah diamankan polisi dan akan diperiksa kejiwaannya. Pelaku diduga mengalami depresi karena sering ditinggal oleh suaminya dengan kondisi ekonomi keluarga yang serebah kekurangan. Dari Bimanu Setenggara Barat, Edi Irawat, Aipun Yusulaporkan.